Assalamualaikum bosku, jumpa lagi dengan AutoBurnia Channel Video hari ini kita kedatangan subscriber Bawa mobil Honda City tahun 2006 ya Nah ini mobilnya, unitnya Jadi keluhan dari pemiliknya itu kaki-kaki ya Banyak yang gak enak dipakai Nah setelah kita cek Ini cuma informasi aja ya untuk para subscriber atau para pemirsa semuanya Yang punya keluhan pada kaki-kaki ya kemungkinan ada yang sama dengan keluhannya Nah jadi ini untuk sebelah kiri, eh kanan ya Kanan udah kita kerjakan sebagian Jadi disini keluhannya itu kalau diinjak krem agak ngejut gitu ya Injak krem ngejut itu ada bunyi jedek gitu ya Bunyi jedek Nah setelah kita periksa itu ternyata bagian busing armnya ini Itu udah oblak banget Jadi saat diinjak krem dia kan gerak seperti ini ya Jedek, jedek, jedek Nah itu apabila teman-teman mempunyai keluhan sama pada mobil Honda Baik Honda Jazz atau Honda City seperti ini Itu kemungkinan armnya ini yang bermasalah ya Ini udah kita ganti Habis itu ini sekalian ball join kita ganti Nah terus keluhannya Saat belok, saat belok itu bunyi kretek-kretek ya Kretek-kretek sebelah kanan Itu Kita ganti juga untuk bagian CP join ya Untuk CP join itu kita ganti juga Nah Ini udah CP join udah kita ganti yang baru Kalau kita pasang lagi nanti ya Ini udah kita ganti nih Sebelah kanan luar Oke Terus Support shock ya Untuk bearingnya udah kena Udah kocak Jadi sekalian kita ganti Habis itu karetnya ini juga kita ganti nih Karena Yang lama udah putus karet bootnya Jadi takutnya nanti masuk air atau debu Nanti shocknya cepat rusak Udah kita ganti Jadi yang sebelah kanan ini tinggal kita pasang-pasangin ya Nah untuk sebelah kiri Jadi penyakitnya untuk sebelah kiri Saat kita injak krem Itu dia lari ya Lari ke kiri Itu udah kita cek juga Penyakitnya itu kelihatan dari Ini nih Bagian rack innya Rack innya itu kocak Ya Untuk rack steer katanya ini Udah pernah di rekondisi Cuman kita belum tau yang pastinya ya Untuk rack steer Udah pernah di rekondisi katanya Nanti kita lihat Untuk kondisi rack steernya Apakah busingnya juga kocak Atau masih oke Kalau masih oke berarti Cuman Untuk lengter rod atau rack innya ini yang bermasalah Oke bosku Ini untuk keluhan Honda City tahun 2006 ya Mungkin Honda Jazz kurang lebihnya sama Untuk ring stabilizer Ini masih Lumayan keras Jadi gak kita ganti ya Ring stabilizer sama karetnya Udah Apa namanya Masih Lumayan oke Jadi masih kita Pertahankan Bosku Oke nanti kita lanjut ya Nah jadi untuk Disini Disini kan ada Bantalan seperti ini ya Bantalan ini Nah itu sebenarnya gak boleh diganjal Ini tadinya diganjal seperti ini Biar mepet katanya ya Padahal ini gak boleh diganjal Kenapa gak boleh diganjal Nanti kalau diganjal itu Setirnya akan liar Karena dia Ke bodi itu Mepet Ini memang harus ada Jarak Sepasi ya Nanti ya Jarak Sepasi cuman gak terlalu jauh Oke nanti mau kita Pasang dulu Untuk yang sebelah kanan Nanti kita lihat Untuk yang sebelah kiri ya Bosku ya Oke nanti kita lanjut aja Kita lihat yang sebelah kiri ya Nah ini udah kita bongkar Ini soknya Tadi kita ganti Untuk boot Soknya ini Biar kiri kanan Udah diganti Ini kita lihat bagian dalam ya Oke Nah ini busing Apar-apar Masih Lumayan lah ya Kalau mau ganti Kalau gak mau ganti Masih bisa dipertahankan Cuman yang bikin Bunyi itu Yang parah Itu ini Udah Udah kocak ya Ini saya tarik Luar dalam Seperti ini Jadi ini yang Parah bunyinya Sebelah sini adalah Longterot Atau rack-innya Kalau rack-steer As-as rack-steer Itu memang Agak ada goyang Cuman gak terlalu parah ya Kalau Rack-steer Dia goyang atas bawah Dan kiri kanan Seperti ini Cuman ini yang paling parah Adalah Longterotnya ini Nah tuh Bunyi kan Ini saya tarik 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 Dorong Tarik Dorong Dorong Untuk pengecekannya Dan ini yang pasti Mau kita ganti Untuk Rack-innya ini Kalau rack-steer Nanti kita lihat lagi ya Perkembangannya Cuman yang pasti Yang parah Sebelah kiri ini Yang bikin Setir lari Kalau diinjak rem Jadi dia langsung Belok ke kiri Itu adalah Ininya yang kocak Ya Nih Ini mau kita lepas dulu ya Nah Untuk kaki-kaki yang lain Sambil kita cek juga Kayaknya masih aman Kita lepas dulu ininya Ini kalau mau melepas Itu biasanya bisa pakai kunci pipa Bisa ada alat khusus Ya Kunci khusus Untuk melepas ini Ini kita coba dulu Dengan kunci pipa Apakah bisa Kayaknya agak sempit Tempatnya ya Tapi kita coba aja Kalau nggak bisa Ini harus pakai kunci 30 ya Kunci 30 yang Dimodip Dipotong Oke jadi yang kiri Yang ini kita ganti nih Long terot Atau Rack-in ya Untuk terotnya Masih lumayan Masih bisa kita pakai Ini yang barunya ya Merek 55 Untuk melepas Ini kuncinya Kunci 27 Ring pass ya Cuman memang Agak sedikit Mepet tempatnya Harus sabar Untuk Cara melepasnya Cariput kita gantikan Guga nih Oke bang Jadi Untuk Pemasangan Saya Gak sempat Ngambil video ya Atau nge-record Nah jadi ini Potongan-potongan ini Saya Kumpulin jadi satu Kumpulin jadi satu Maksudnya Terus CP join bagian luar Sok Kita bongkar juga Dan kita cek Pastikan lagi Untuk Kebocoran Dan lain-lainnya Nah terus Untuk sebelah kiri Tadi kita ganti Untuk Long terot Atau Rack-innya Jadi untuk Rack-innya Kita turunkan Untuk Pemiliknya Katanya nanti dulu ya Nah jadi Untuk Pekerjaan kita ini Di Honda City Tahun 2006 ini Sudah selesai Kita kerjakan Dan sayang sekali ya Untuk Pengetesan Dan Sudah selesai Mobilnya Kita Lupa Ambil gambar Atau rekod Jadi ya Mohon maaf ya Jadi mungkin itu aja Infonya ya Yang punya mobil City atau Jazz Itu kan Hampir mirip aja Untuk kaki-kakinya Nah jadi Keluhan Penyakitnya itu Ada Seperti Yang kita Sajikan Di video tadi ya Untuk penjelasannya Mudah-mudahan bisa dimengerti Untuk Abang-abangku semua Nah jadi mungkin itu aja Yang bisa kita sampaikan Untuk video kali ini Semoga Videonya Bermanfaat Bang ya Dan yang baru Menemukan channel ini Yang baru Ngulik-ngulik videonya Silahkan didukung Apabila Dirasa channel ini Bermanfaat bang Dukungannya Dengan cara Klik subscribe Like Atau Kasih komentar Paling gak ya Atau Ada yang ditanyakan Silahkan Mampir-mampir Ke bengkel kita dulu Yang ada di Banjir Baru Kalimantan Selatan Bang ya Kalau mau konsultasi Pia WA Bisa kita Nanti kita bagikan Di link Deskripsi Dan juga Ranteksnya Bang Oke terima kasih Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh